Nama ya kalau orang jago yang ditunggu adalah kegagalan ya. Bener gak? Kalau orang jago itu sukses mulu ya, keren mulu. Lihat penerbangan setengahnya Frieza, udah liat pun naru silang, terinjak oleh Panda Akai. Wow, bener sekali. Agak sedikit berbahaya di sini tanpa kelemonaru pandanya ya. Udah mulai giginya udah mulai asem, tapi ternyata ekokate. Dapatin satu poin tambahan, merasakan seorang cowet Lionel Sanz, one by one situation di pasifnya. Dan bahkan Frieza, satu kali gigitan dari burung nguntanya menumbangkan poin di Artoplet. Yes, sudah menuju lima poin kill dari seorang ekokate. Apakah akan terwujud dua puluh poin kill seperti kategori ya Pak? Dan ini Kang Frieza dengan menggunakan Flameshot yang kayaknya jarang banget digunain ya. Disimpan aja itu ya, Flameshotnya. Mungkin kalau Lord dan dia dapet Flameshot itu bakal gokil banget sih. Bener banget. Dan tanda satu lagi sih, kalau misalnya kalian sadar makronya Lemon keluar banget di sini. Oh by the way ini dia, ini informasi buat kalian MSC akan dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2021 dan akan mempertandingkan berapa negara total dari Jerman. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, tujuh, lapan, sembilan. Hah? Lapan, dua, tiga. Ya kan gue cuma ngetes kalian doang. Satu, tiga. Gue lebih-lebih satu. Tidak tahu gue ya. Pengen marah gak sih lu? Setiap hari gue pilih. Tapi terjajah se-lemon tergigit langsung ada satu wari ke Nance menuju Tuk Mundo. Lihat Gansing dari Lemon Naru. Gansing dari Arar Ki Hoshi kali ini memilih Tuk Mundo terlebih dahulu. Bravo. Itu satu kali apaan tuh damage-nya seperempat hilang? Demage Frieza? Iya itu blendernya Lemon Naru. Blendernya seperempat pake BOD. Efek bof nama. Aduh gesel aku gesel. Sakit banget. Risa deh kayaknya. Risa ya udah pasti lah. Siapa lagi pars ya bro. Dan lihat lempar kanan belakang. Udilem dilemparan ini Ninnanum tergigit gitu saja. Udah gak ada ultimate lagi. Federer saya mencoba follow up. Matt lihat yang ganteng di follow up. Ternyata yang ganteng dihajar juga sama yang ganteng Eko KT. Pacarnya gak ada yang lihat. Ternyata tertangkap. Oh my God. Tunggu sampai kejemur God. Oh my God. Dan Brandon Kane mencoba ke pengincar serang Udile. Tapi tak pake tidak adanya damage. Dan tim Lemon mulai mengungguli. Mendapatkan satu Lord yang terhormat. Godiva. Sudah mulai dudukkan kah? Udah lu udah lumayan merasa gak nge-caster? Mendengar kita nge-caster langsung? Udah lumayan. Udah lumayan. Tapi ternyata... Apa? Iya orang Nus ya. Tapi lihat mencoba dipaksa oleh seorang Ken. Rico Rico terlebih dahulu. Prista kanan belakang. Langsung ada Fender Rasek. Mencoba di follow up. Jonathan Liadi harus hilang di telan bumi. Tantar si Sambung Gornet. Oh my God. Tas-tas-tas sudah dilakukan. Dan langsung dicepit. Lemon Nero yang bisa berbaik. Semua hero terbakar di Poma Legend. Menuju ke arah tengah walaian. Dan langsung diajar lagi di stun. Dan triple kill. Dari Sorosers. Lutifor Media. Eko KT. Media. Dari Sorosers. Lihat disitu Brandon Kane langsung menuju ke arah base-nya. Udil sebentar lagi hadir ke land off. Dan apakah Sim Lemon berhasil memenangkan pertandingan ini. Udil seorang diri. Damp-damp kubah dibuka. Mencari gang freestyle. Pedersi ke arah belakang. Demi seru besar. Hingga operator. Beri bandan pakan. Udil yang tersakut. Oh lihat Lionel Sans fokus dan langsung dimenangkan. Say what Rage or the bus. Oh my God ini bercanda. Oh my God. Oh di sana senang 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 senang. Game pertama dan tampaknya langsung berdiri. Ken. Dia benar-benar berbahagia di sana. Dan mulai memegang kepalanya. Ternyata ini rasa jadi proper play. Agak sedikit. Apa ngepalanya. Gila ini Lionel Sans. Gak heran dengan pandasinya hilang San. Itu kalungnya GS Fusion. Hilang San. Oh jangan. Odeh lemong. Langsung. Emang kalau bukan orang ya guys ya. Alien.